Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo mengelar rapat paripurna istimewa bertempat di Aula Kantor DPRD pada Kamisori Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebo turut dihadiri oleh Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepala UPD Lingkup Pemkap Tebo Ketua DPC PKB Kabupaten Tebo dan tamu undangan lainnya Adapun agenda rapat tersebut dalam rangka peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu Anggota DPRD Tebo M. Ridwan digantikan oleh Darul Kutni yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sisa masa jabatan 2014 sampai dengan 2019 Setelah dibacakan surat keputusan dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebo Agus Rubianto dan diikuti oleh Darul Kutni Agus Rubianto mengucapkan selamat kepada Darul Kutni yang sudah dilantik dan akan meneruskan masa jabatan DPRD sampai tahun 2019 Dikatakan oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Tebo Eka Marlina tidak ada permasalahan antara kedua kader PKB tersebut Murni adanya perjanjian saat pemilihan legislatif di tahun 2014 yang lalu Ada perjanjian tiba diantara sebetulnya dengan Darul Kutni Berkenaan dengan perolehan suara Pak Mungkin pada saat itu perjanjiannya dilakukan sebelum jabatan saya sebagai ketua DPRD Terus prosesnya diilami, dijalankan hingga terdialang PAW pada hari ini Jadi kedua-duanya ridho, irlas, tidak ada masalah apa-apa Tapi kenapa Pak Ridwan tidak hadir Bu ya? Apa karena alasan tidak apa? Pak Ridwan sudah saya hubungi kemarin untuk hadir Beliau kebetulan ada acara keluarga dan juga beliau pribadi sudah melakukan perpisahan mungkin dengan teman-teman di sini Kadang dimalumin Tapi tetap kader PKB Bu? Masih Pak Ridwan, masih sebagai Wakil Ketua D1 Malah, persis di bawah saya dan beliau tetap Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV Salam, Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!